Rekam Jejak Mayor Teddy, dari Ajudan Jokowi ke Ajudan Prabowo. Di usia yang terbilang masih muda, Mayor Teddy Indrawi Jaya telah mencatatkan karir cemerlang, diketahui Teddy merupakan alumnus SMA Tarunan Nusantara, Magilan, Jawa Tengah. Lulus SMA Teddy melanjutkan pendidikan di Akademi Militer. Abmian dan lulus tahun 2011, ia langsung bergabung dengan Komando Pasukan Usus Kopassus. Karir Teddy melesat-pesat hingga dipercaya menjadi Ajudan Presiden. Jokowi pada periode pertama kepemimpinannya tahun 2014 sampai tahun 2019, Teddy pernah menceritakan bagaimana ia terpilih menjadi Ajudan, Kepala Negaran. Saat itu, ia yang masih berpangkat wetnan satu-letu. Mengikuti seleksi secara ketat, saya terpilih mewakili TNI, kisah Teddy dalam video berjudul SAM, Asisten Ajudan Presiden yang diunggah kanal YouTube Presiden. Jokowi Dodo, 6 September tahun 2018. Saat itu, Teddy mengaku tak pernah memiliki rencana atau bahkan, bercita-cita menjadi Ajudan Presiden. Tuntas bertugas menyawal Presiden, Teddy meneruskan pendidikan. Militer di Amerika Serikat AE selama menempuh studi di Negai. Paman Sang, ia menorehkan prestasi gemilan. Dikutip dari laman resmi TNI AD, Teddy berhasil meraih tapranger, yang menandakan bahwa ia memenuhi kualifikasi sebagai Pasukan Elit Angkatan Darat AIS atau US Army Ranger School. Ranger School sendiri merupakan program sekolah pasukan paling. Elit di Angkatan Darat AIS yang menghasilkan lulusan US Army. Ranger bagi resimen Ranger ke-75. Nama tadi kian dikenat sejak Prabowo berkontestasi di panggung. Pemilu Presiden Pilpres tahun 2024 sebagai calon Presiden Capres. Sosoknya selalu terlihat dalam setiap acara kampanye ataupun kegiatan Prabowo lainnya.